Kami akan menuju dulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau situasi persiapan, kemudian situasi di sekitar tempat berjalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang sejak pagi sudah berada di sana. Tifal, selamat pagi. Kami ingin mengetahui situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada pengamanan khusus atau mungkin seperti biasanya kalau Richard Eliezer di sidang, Ini terdapat juga masyarakat yang sangat antusias ingin menyaksikan jalannya sidang. Tifal, laporan Anda? Ya, Bayu. Lewat dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, saya sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan yang saya lihat pertama kali selain pengamanan dari pihak internal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi juga sudah ramai menunggu giliran untuk masuk ke dalam area kompleks pengadilan ini adalah para pendukung dari Richard Eliezer, Pudihang Lumio, yang akan nantinya menyaksikan rangkaian sidang putusan atau sidang vonis terhadap sosok yang mereka dukung nantinya, Richard Eliezer, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Noprian Syah Yosua, Huta Barat. Untuk hal-hal lain tidak terlalu mencolok, lebih-lebih soal pengamanan dari polisi, untuk sejauh ini yang saya lihat pagi ini masih tetap sama. Seperti dengan sidang-sidang sebelumnya, terlebih kalau kita merujuk pada sidang yang berlangsung dua hari ke belakang, di hari Senin hingga Selasa yakni untuk agenda vonis terhadap empat terdakwa lain dalam kasus yang sama. Belum ada pengetatan keamanan tertentu yang dilakukan. Tadi yang baru saya pantau dari pendukung Richard Eliezer masih berada di depan pintu masuk sebelum mereka masuk ke area ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan, pintu gerbang untuk pengunjung masih ditutup saat itu. Kami harus mengecek lagi untuk keadaan sekarang bagaimana kondisinya. Tapi setidaknya nanti gambarannya kalau merujuk pada kebiasaan di pengadilan, siapapun pengunjung yang membawa barang, tas ataupun barang apapun itu nanti saat masuk ke pintu akses masuk utama, nanti mereka akan dicek barang-barang bawaannya dengan menggunakan detektor yang sudah disiapkan oleh pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan, barulah kemudian mereka bisa dipersilakan untuk masuk menuju ke ruang sidang nantinya, menuju ke ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan ini terutama Bayu. Yang perlu dicatat di sini bahwa Richard Eliezer Kudihang Lubiyu akan menjadi terdakwa terakhir yang akan mengetahui nasibnya dalam hukum pidana, apakah ia akan dijatuhi putusan yang sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, atau diperberat, atau justru diperingan. Kita ingat lagi dalam sidang tuntutan dalam beberapa kali sebelumnya, Richard Eliezer ini sudah dituntut pidana 12 tahun kurungan penjara, karena dianggap ikut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Nopriyasa Yosua Huta Barat. Jaksa saat itu juga menilai tindakannya yang berlangsung saat itu di rumah di Nesteri Sambo, di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal 340 Kitab Undana Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, dengan pasal pengait atau jungtonya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undana Hukum Pidana, tentang keikut sertaan dalam sebuah tindakan pidana. Beberapa pertimbangan yang saat itu dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan tuntutan 12 tahun kepada Richard Eliezer, salah satunya adalah posisi Richard yang menjadi eksekutor langsung, atau yang langsung menghilangkan nyawa Nopriyasa Yosua Huta Barat, saat itu dengan cara menembak sesuai dengan perintah dari Ferdi Sambo, saat itu yang masih berstatus sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pegamanan, atau Kadif Propa Mabes Polri. Tindakannya juga dianggap oleh Jaksa menimbulkan keresahan di masyarakat, lebih-lebih memicu duka bagi keluarga almarhum Yosua. Tapi di sisi lain, dengan tuntutan 12 tahun kurungan penjara ini, Jaksa bisa akhirnya menuntut sedemikian dengan alasan posisi Richard yang juga sebagai penguak fakta. Justice kolaborator yang didapatkan langsung pengesahannya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal-hal lainnya juga disebut bahwa selama persidangan juga dianggap sopan, terlebih dengan beberapa pernyataan yang membuka tabir dari yang awalnya kita ketahui, kasus ini adalah tembak-menembak di kompleks Polri antara Richard dengan almarhum Yosua, barulah kemudian terbongkar bahwa kasus ini sebetulnya adalah upaya pembunuhan terhadap Yosua dengan cara menembak di kompleks Polri Duren III. Ini yang bakal menarik untuk kita cermati nanti, kira-kira paling cepat setidak-tidaknya berlangsung pada pukul 10 pagi nanti, walaupun dalam sistem SIPP Pengadilan Jakarta Selatan menyebut bahwa sidang akan berlangsung pada pukul 9 pagi. Dinamika ini masih akan kami pantau nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bayu. Baik, Tifaus Olesa, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!